Kalau menurut saya M4 kita campur dengan pelekat ini boleh Tujuannya gimana? Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dinar Dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini ya Teman-teman semuanya Jadi hari ini kita masih berada di perkebunan karet tentunya ya Dan Alhamdulillah sekali di dalam penyadapan kita ini sudah selesai Dan ini kita tinggal mencuka ya Mencuka kalau tidak dicuka ini takut terkena hujan Dan getah karet kita ini tentunya tidak jadi ya Nah itu ya Untuk teman-teman semuanya Jadi pada kesempatan hari ini Kita akan menjawab satu pertanyaan Dari teman kita ya Teman kita sempat berkomentar Ini di WA ya Di WA Jadi pertanyaan teman kita ini Oh iya ya Namanya ini Mas Roni ya Mas Roni Jadi pertanyaan untuk Mas Roni ini Yang perlu kita jawab tentunya ya Jadi Mas Roni ini mempunyai satu pertanyaan Mas bagaimana bila pupuk M4 ini kita campur dengan pelekat ya Nah itu ya Nah pelekat ini adalah pelekat tanaman ya Nah jadi memang pelekat itu khusus Untuk penyemprotan ya Penyemprotan Nah itu ya Jadi kalau kita campur dengan pupuk M4 Ini bagaimana bisa atau tidak Seperti itu ya Oke ya teman-teman Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan dari Mas Roni Ya untuk teman-teman semuanya Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih ya tentunya Yang sudah mendukung channel Dinar Dinar Dan untuk teman-teman semuanya Yang baru menemukan channel Dinar Dinar Mohon ya dukungannya dengan cara subscribe Klik serta kan komentarnya Nah itu ya Nah oke ya teman-teman Jadi sambil kita menjawab pertanyaan Mas Roni Kita sambil melihat hasil penyadapan Karet kita ya Tentunya penyadapan hari ini Dan ini kebetulan sekali penyadapan yang pertama ya Teman-teman Nah itu ya Nah bisa dilihat ya teman-teman Alhamdulillah Ini masih netes Dan kita bisa dapat satu Dan ini setengah Ini belum penuh Tapi kalau sampai sore ini tentunya penuh ya Nah itu ya Nah oke ya teman-teman Dan untuk Mas Roni Gimana kalau pupuk M4 ini kita campur Menggunakan blekat itu ya Jadi kalau menurut saya pribadi ini ya Yang sudah kita lakukan Yang sudah kita alami ya Yang sering kita lakukan ya Yang sering kita lakukan ya Di dalam pemupukan Memang Saya Selalu menggunakan Pupuk M4 Dan kita campur Pelekat ya Nah itu ya Kita campur pelekat itu Nah Jadi kalau menurut saya Dicampur dengan Pelekat ya Pelekat Obat ya ini ya Obat pelekat Ini kalau saya Boleh-boleh saja ya Karena apa Karena saya selalu Menggunakan Pelekat ya Nah Itu ya teman-teman Bisa dilihat ya Ini hasilnya Alhamdulillah Memang ada yang banyak ya Dan ada juga yang sedikit Nah Oke kita lanjut Sambil kita lihat hasil ya Nah ini Ini penuh juga ya Penuh Nah jadi Begini ya Kalau menurut saya M4 Kita campur Dengan Pelekat Ini boleh Nah Tujuannya gimana Kok kita Campur Dengan Obat pelekat Nah seperti itu ya Teman-teman Tentunya Teman-teman Penasaran juga ya Nah untuk apa Pelekatkan itu ya Oke ya Jadi Pelekat Untuk campuran M4 Ini tujuannya Di waktu kita Penyemprotan Ataupun Di dalam Pemupukan Nah Jadi Kalau Pemupukannya kan Ini kita Semprot ya Sistemnya Kita semprot Nah Dan Kegunaan Pelekat Ini Intinya Waktu kita Di dalam Penyemprotan Pupuk M4 Ini langsung Pelekat ke Pohon ya Nah itu ya Pelekat Ini Di waktu Terkena Hujan ya Tentunya Waktu kita Mupuk ini ya Waktu kita Mupuk Terus terkena Air hujan Nah itu Kalau kita Tidak Tidak Dikasih Pelekat Ini tentunya Pupuk kita Akan Mubacir ya Akan Mubacir Turun Hilang lah ya Tentunya Nah Oke kita Ini kita pindah ya Ini udah penuh ini Udah penuh Banjir-banjir ini ya Nah 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 ini Masih netes Masih ancar ini ya Alhamdulillah Sekali Nah itu ya Jadi keunggulan Pelekat Untuk campuran Pupuk M4 Ini adalah Keunggulannya Bila Pemupukan Terkena Air hujan Kita masih aman ya Masih aman Pupuk kita Tidak hilang Nah itu ya Untuk Mas Rony Mungkin sudah tahu ya Pelekat Kegunaan Pupuk Eh Pupuk lagi Kegunaan Pelekat Ini sangat bagus Nah itu ya Nah oke ya Teman-teman Semuanya Dan untuk Mas Rony Mungkin sudah tahu Kegunaan Kegunaan Pupuk Eh Pupuk Kegunaan Pelekat Dan apakah bisa Dicampur Dengan M4 Ini jawaban saya Bisa Nah itu ya Nah mungkin Mungkin cukup disini ya Pengertian saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukuk Ternyata Bukuk Bukuk Bukuk